Hai wih bagus ya bisa 66 ms loh oke Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Raden Budiata di video kali ini kita mau ngecek-ngecek mikrotik lagi guys kebetulan punya sahabat kita ini dari lebih jauh di mikrotiknya katanya lemot nah ini kebetulan kita yang kita remote ini RB1100 AHA ke-4 dude edition wadih keren ini guys Oke kita mulai dari interface dulu kita lihat trafficnya ini ada koneksi apa aja ini settingan ethernet ya dipakai hotspot ya ada hotspot ada Bridge Bridge dia baik pakai ikon ya satu Oh satu aja ya dia bandwidthnya berapa saya aku tanyain dulu di WA bandwidthnya berapa key ini bagus sih koneksinya nih wih bagus ya bisa 6 ms loh seratus 100 bps nih guys ya 1 banding 4 broadband oke ini keren banget ya timnya tuh 666 mili detik saya ini 2 lalu satu-champilan bajo-champilan pertama ya aku pakai satu titik satu-tik satu oke saya ping u punya kecil-kecil ya Hai asik eh coba kita ping detik dot-krom wih cakep uh icon plus ya punya PLN ya oke ini bagus koneksinya guys ya ke internetnya oke aman kita cek ke coba lead bridge ini 9 10 11 12 13 uh di bridge semuanya ya keren pingin emote banget guys icon plus ya punya nya PLN guys kita lihat DHCP clientnya status DNSnya diganti aja ini guys nanti kita lihat oke addresses segmen ini ppoe nya 19 168 10 ya segmennya ini pisah-pisah ya bagus udah nih terus saya mau ngecek hmm oh iya ini cpulutnya belum saya munculin cpulut ya ini sepi nih kayaknya ini memory uptime oke sekarang kita ngecek IP masuk dan es lo kita cek firewall HP firewall ya di filter rule nih rule nya gini aja ini yang dia cep apa sih oh iya nah dia pakai connection state establish input action nya adalah ACF terus ada forward yang establish dan berrelasi maka membaipas itu guys ya jadi kalau masih satu rombongan dan satu tujuan itu tidak perlu di cek connection nya jadi dianggap satu rombongan nah kira-kira begitu drop invalid oke ini kalau ada yang connection yang invalid maka dia di drop aku dulu pakai ini cuman sekarang enggak pakai guys ya oke ini ini kenatnya guys ya sederhana sekali selanjutnya mengel mengelnya cuman ini aja nih penuh tinggal di makrut jadi enggak perlu makruting nih sebenarnya dihapus aja nggak apa-apa ini ini ceng ctl ayo untuk apa yo nah ini untuk agar si hotspot ini tidak di ini guys kalau nggak salah ya Iya sih benar sih ctl jadi satu dia jadi ini biar gak apa namanya enggak di itu loh tetringnya tetring nah di pokoknya enggak disebarkan ulang itulah intinya ya pakai rule ini ctl lanjut raw nya oke dia ganti-ganti ya jadi connection nya dia masuk ke DNS ini DNS ini DNS ini jadi ganti-ganti dia ah diganti-ganti cadangan se jadi kayak random gitu ya nah ini jadi DNS nya banyak cadangan DNS nya selanjutnya saya mau masuk ke hotspot nya nah ini guys hotspot hotspot and parent nya hotspot insert qb4 before sebelum ya before button oke ini dia pakai bus oke aman oh dia pakai ini juga Oh ini punya nyano ini haduh lupa dah itu loh mikmon baik pakai mikmon dia iya pakai mikmon guys ternyata dia pakai mikmon jadi katanya itu akhir-akhir ini lemot nah itu macam-macam-macam guys kalau akhir-akhir ini lemot tuh macam-macam guys oke user profilnya ini ya oke aman kita lanjut lagi ke simpel cue kita lihat simpel cue nya oke simpel cue saya munculkan show kolom download sama upload sama upload nya terus sama ini kalau aku sama ini lagi guys drop paket download drop paket yang di drop kalau kebanyakan di drop berarti ada yang kurang sip uh download drop nya kok banyak ini guys ya kenapa ini nah ini bisa settingan simpel cue nya ini guys coba ya cek lagi nanti ya ini salusnya jangan banyak-banyak ini oke coba saya lihat ininya dulu cue tipenya dadah kuitri kan enggak ada default small dia kan pakai ini vivo 50 paket ya terus ini vivo size-nya 10 paket kalau ini berapa nih 50 paket Q size-nya pakai punya aku itu default small ya tapi default smallnya digedein kayaknya default smallnya itu 5000 paket jadi punya aku tuh di 5000 paket guys ya jadi mainannya itu di sini nanti di sini nah kalau 5000 paket itu ya nggak papa cuman nanti CPU loadnya agak naik dikit gitu pengaruhnya di CPU semakin banyak eh apa ya subscure ya istilahnya itu jadi ditambahin di sini default smallnya eh tadi default small apa lupa saya itu eeawww owee jadi tidak ada paket yang di drop ya kalau main game paket drop drop eh iya nanti nanti pingnya pengaruhnya di ping nanti kalau penggunanya banyak ya dinaikin dong paketnya tapi nanti kesuksesinya memori sama CPU load ya guys ya itu kalau apa kalau di sosial besar enggak masalah gedein aja paketnya sip ya enggak ada ya tapi mungkin nanti tambah ini tetap dipantau terus ini guys ya jadi caranya download dropnya ini sama upload dropnya tuh dipantau juga terus berapa client ya kalau kurang tambahin si pilotnya masih bagus loh karena dia pakai micmon jadi micmon eh apa ya hotspotnya terpisah ya manajemen hotspotnya terpisah dari ini jadi makanya ringan dia nih 60 klien oke oke aja masih satu persen nih mantap ya amannya oke gitu ini saya langsung rubah nih coba lihat locknya dulu ada apa ini kok ada eh tersebut dhcp server message untrusted from port kok ada yang ano ya lho looping guys looping 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 ini ini problem ini guys ya ya ini masalah utamanya ini kelihatan sudah ini ya ternyata dia looping looping ya ini di cek access pointnya ini bisa jadi ada 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 dhcp yang aktif ini loh receive dhcp server message untrusted ya jadi ada dhcp yang aktif disini ya udah ini tinggal lo terus-terusan eh ini nggak stabil jaringan kayak gini guys ya di klien itu kita akhiri saja sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini kita kali ini guys ya ini sudah ketahuan problemnya ya ada looping disitu ya looping penyebabnya itu ada ya bisa karena perangkatnya rusak atau eh ada dhcp rogu disitu ya dhcp tandingan nah ya baik temen-temen sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat ya guys ya semoga bisa membantu temen-temen yang sekiranya sama ya problemnya jadi ini adalah jaringan hotspot rtrw net dan sistemnya estafet ya dan estafet ini dia pakai bridge ya juga ya providernya icon plus dari pln mantap pingnya imut bagus koneksi internetnya bagus jadi di kliennya ini yang ada masalah tapi saya tidak bermaksud untuk menggurui ya guys ya kita sama-sama sharing-sharing aja ya oke thank you for watching jangan lupa bersyukur hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax